Halo co-friends, ini adalah soal tentang program linier. Di sini jumlah cat interior dalam ton kita anggap X. Kemudian untuk exterior kita anggap Y. Maka untuk perhidrat sama yang pertama, di sini 1Y atau Y tambah 2X harus kurang dari sama dengan 6. Karena bahan A di sini, ketersediaan maksimumnya adalah 6 ton. Kemudian perhidrat sama yang kedua, kita lihat dari bahan B. Di sini 2Y ditambah 1X atau X kurang dari sama dengan 8. Kemudian di sini permintaan harian cat interior lebih tinggi dari permintaan cat exterior, tapi tidak lebih dari 1 ton per hari. Maka bisa kita tuliskan X-Y kurang dari sama dengan 1. Kemudian perhidrat sama yang keempat, cat interiornya maksimum 2 ton per hari. Jadi di sini X-nya kurang dari sama dengan 2. Karena di sini jumlah ton, maka X-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kelima, Y-nya, exteriornya harus lebih besar sama dengan 0. Karena di sini jumlah ton. Kemudian set-nya atau nilai optimum di sini pendapatan. Maka di sini 3000X ditambah 2000Y. Kemudian kita gambar dulu perhidrat samaannya. Untuk perhidrat samaan pertama, kita ubah menjadi persamaan. Karena kita hendak menggambar garisnya dulu. Kemudian kita cari 2 titik. X-nya kita sama dengan 0. Maka di sini X-nya 0, Y-nya sama dengan 6. Kemudian Y sama dengan 0, maka 2X sama dengan 6, X-nya sama dengan 3. Maka 2 titiknya. Kemudian kita gambar ke sistem koordinatnya. Kemudian kita cari garis penuh karena di sini ada sama dengannya. Kemudian kita cek untuk titik 0, 0. Kita masukkan ke perhidrat samaan yang pertama. Kita lihat di sini 0 kurang dari sama dengan 6. Benar. Maka titik 0, 0 di sini terletak pada daerah yang benar. Namun yang kita atsir adalah daerah yang salah. Agar nantinya daerah himpunan penyelesaiannya bersih. Kemudian dengan cara sama kita gambar perhidrat samaan yang kedua. Kita samakan dulu. Karena kita hendak menggambar garis. Kemudian kita cari 2 titiknya. Kemudian kita gambar garis penuh karena ada sama dengannya. Kemudian kita cek untuk titik 0, 0. Di sini 0 kurang dari 8. Benar. Maka yang kita atsir daerah yang salah. Kemudian kita buat pertidak samaan yang ketiga. Kita buat persamaan garisnya. Kemudian kita cari 2 titiknya. Kemudian kita gambar. Di sini juga garis penuh karena ada sama dengannya. Kemudian kita cek juga titik 0, 0. 0 kurang dari 1. Benar. Maka kita atsir daerah yang salah. Kemudian pertidak samaan yang keempat. X sama dengan 0. X sama dengan 2. Yang benar yang diantara. Namun yang kita atsir adalah daerah yang salah. Jadi sebelah luarnya. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Juga kita atsir daerah yang salah. Jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita lihat titik kritisnya. Ada 6. Yang pertama adalah 0, 0. Kemudian yang kedua adalah 0, 4. Kemudian titik kritis yang ketiga. Perpotongan antara garis pertama dan garis kedua. Kita eliminasi untuk mencari titiknya. Untuk persamaan garis yang pertama kita kalikan 2. Jadi 2X tambah 4Y sama dengan 12. Kemudian kita tulis persamaan yang kedua. Kemudian kita hilangkan Y-nya. Jadi kita cari X-nya dulu. Di sini 3X sama dengan 4. X-nya adalah 4 per 3. Kemudian kita cari Y-nya. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. Kita samakan penyebutnya. Jadi Y-nya adalah 10 per 3. Maka titik kritis yang ketiga adalah 1, 1 per 3. Y-nya 3, 1 per 3. Kemudian yang titik kritis keempat adalah perpotongan garis. Yang kedua. Dan X sama dengan 2. Jadi X-nya kita masukkan 2. Kita hitung. Di sini 2Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 3. Maka titiknya adalah 2, 3. Kemudian titik yang kelima adalah garis. Untuk yang ketiga. Dan X-nya sama dengan 2. Kita masukkan. Jadi di sini Y-nya sama dengan 1. Yang kelima adalah 2,1. Kemudian yang keenam kita lihat di sini. 1,0. Kemudian kita masukkan ke nilai optimumnya. Kita masukkan. Kemudian kita hitung. Kemudian karena yang ditanyakan adalah maksimal atau paling besar. Maka yang paling besar adalah yang ini. Yang ditanyakan adalah masing-masing catnya. Jadi jawabannya. X-nya 2 ton. Di sini cat interiornya. Kemudian Y-nya 3 ton. Jadi cat eksteriornya 3 ton. Ini jawabannya. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa.